Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi dengan anggota DPRD Kepri, Dapil Tanju Pindang melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan masyarakat yang tinggal di daerah Jalan Merdeka Tanju Pindang. Pertemuan yang berlangsung di gedung daerah pada Senin sore lalu membahas sejumlah masukan dalam proyek penataan Kota Tua yang rencananya akan rampung pada tahun ini. Dalam pertemuan ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan terkait rencana pembangunan yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penataan Kota Lama kepada warga. Gubernur Ansar Ahmad berharap warga dapat mendukung penuh pembangunan proyek yang bertujuan untuk memoles wajah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini. Setelah pertemuan bersama warga, Gubernur Ansar menyampaikan bahwa pembangunan penataan kawasan Kota Lama itu ditargetkan dapat selesai pada Desember 2022 mendatang. Apalagi Gubernur Ansar menyebutkan pengerjaan Kota Lama itu saat ini sudah mulai dilakukan dan lelang proyek ini juga terhitung cepat, sehingga jika nantinya ada penyempurnaan terkait pembangunan proyek, pihaknya dapat segera melaksanakannya. Gubernur Ansar mengaku penataan Kota Lama ini merupakan ikhtiar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memperbaiki atau mempercantik wajah kota Tanjung Pinang agar dapat sejajar dengan ibu kota provinsi lainnya di Indonesia. Sedangkan terkait anggaran pembangunan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menjelaskan pihaknya mengalokasikan dana sebesar 10 miliar rupiah dari APBD Kepulauan Riau untuk penataan Kota Lama tersebut. Ya, target kita pokoknya selesai sebelum Desember ya, maka sekarang sudah mulai start dan syukur ini lelangnya pun cepat kemarin. Supaya nanti kalau ada pekerjaannya perlu penyempuran-penyempuran kan bisa kita ikuti. Ya mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita lah, memperbaiki wajah Tanjung Pinang ini, biar benar-benar menjadi ibu kota yang berkelas lah gitu ya. Penataan Kota Lama Tanjung Pinang ini pun disambut baik oleh warga. Indra, salah seorang warga Kota Lama Tanjung Pinang, mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang menata kawasan tempat tinggalnya tersebut. Ia berharap pembangunan ini dapat membantu perekonomian warga Kota Tanjung Pinang, khususnya warga di wilayah Kota Lama. Kalau dengan pembangunan dari pemerintah ini, diharapkan dapat membantu perekonomian di Tanjung Pinang, khususnya di Kota Lama ini. Karena yang kita lihat dari pandemi ini kan memang pendapatan masyarakat kan saya rasa sih turun. Itu sih dari saya. Abang sendiri setuju dengan rencana pembangunan itu? Saya sendiri setuju, karena pembangunan ini kan tidak merugikan masyarakat. Jadi saya dukung lah program pembangunan. Artinya membangkit gairah ini? Beli ini kan? Ya, diharapkan lah dapat menaikkan lah. Terima kasih ya. Bang, nama yang siapa bang? Indra. Indra. Oke, makasih. Proyek penataan kawasan Kota Lama Tanjung Pinang merupakan proyek yang akan mempercantik kawasan Kota Lama Tanjung Pinang yang ada di sekitaran wilayah Merdeka hingga depan Viharabat Rasasana. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang. Terima kasih.